yaitu dari Universitas Andalas dengan judul PKMPI yaitu Peningkatan Kinerja UMKM Krupuk Cengkol di Kota Padang dengan implementasi alat menumbuk cengkol mekanis. Saya persilakan kepada kompuk 18 untuk testing audio, mikrofon, dan juga sharing PowerPoint. Baik, terima kasih. Sebaik, sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita melakukan cek suara atau cek audio terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Haci. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Rido. Terima kasih, Haci. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Rido. Selanjutnya, Wioni. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Wioni. Selanjutnya, Wafa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Wafa. Selanjutnya, Farhan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Haci? Terdengar jelas, Farhan. Baik, selanjutnya adalah pengecekan slide. Silakan kepada Farhan. Baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Haci? Dapat berganti, Farhan. Baik. Saya akan mencoba memotor video. Apakah videonya dapat berjalan? Dapat berjalan, Farhan. Dan apakah suaranya dapat didengar? Dapat didengar, Farhan. Baik. Sudah selesai kan? pengecekan audio-nya. Sudah. Kita menunggu ya, kurang lebih 2 menit lagi untuk proses presentasinya. Baik. Terima kasih. 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 Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Dewan Reviewer dan teman-teman generasi emas kebanggaan Indonesia. Jengkol adalah buah kecil yang kaya manfaat. Buah jengkol tumbuh dengan baik di daerah dengan musim kemarau yang tidak terlalu panjang, seperti di Indonesia. Dikutip dari doktersehat.com, buah jengkol memiliki manfaat seperti pencegah penyakit ma, tumbar protein, penangka radikal bebas, dan masih banyak lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan yang sangat berguna bagi tubuh, seperti protein, kalsium, dan vitamin C. Selain kaya manfaat, buah jengkol, dan sebagian masyarakat mengolah buah jengkol untuk dijadikan kerupuk. Di Padang, tepatnya di Jalan Andalas, nomor 72B Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan jarak 9,2 km dari Universitas Andalas, terdapat Ibu Yerni sebagai salah satu MKM kerupuk jengkol yang juga merupakan mitra kami. Usaha kerupuk jengkol Ibu Yerni berdiri sejak tahun 2009. Tidak hanya menjual kerupuk jengkol, Ibu Yerni juga menjual berbagai macam kerupuk seperti kerupuk ubi, kerupuk emping, dan lain-lain. Untuk satu kali proses produksi, Ibu Yerni hanya mampu mengejarkan 180 kerupuk jengkol dengan waktu total 15 jam dalam tiga hari. Dalam proses produksi kerupuk jengkol mitra kami, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Permasalahan terletak pada proses penemukan. Saat ini mitra kami menggunakan alat tradisional yang berdiameter 14 cm dengan berat sekitar 1,5 kg, serta pengerjaan yang memakan waktu, yaitu 5 menit per jengkolnya. Proses pengerjaan yang memakan waktu ini menyebabkan sedikitnya frekuensi produksi, serta mengakibatkan penurunan kondisi kesehatan akibat efek dari penemukan jengkol selama proses produksi berlangsung. Pada mitra kami, penemukan terhadap jengkol didasarkan pada permintaan konsumen. Umumnya, setiap hari raya besar agama atau pelaksanaan kegiatan upacara adat, permintaan akan kerupuk jengkol semakin meningkat bahkan sampai 4 kali lipat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode tradisional yang digunakan mitra saat ini masih kurang efektif. Hal ini menjadi salah satu masalah utama bagi mitra kami, di mana untuk memproduksi kerupuk jengkol, mitra kami sering merasa kelelahan karena harus menembuk jengkol setiap harinya. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami, para inovator muda yang berangkotakan, Asriani Fitnesi, Farhan Kabri Pratama, Ridho Wahyudi, Wioni Fitnesia, dan Muhammad Wafas Sadik di bawah bimbingan Bapak Dr. N. Muhammad Ilham Dirus di SCMT dengan bangga mempersembahkan praktis peningkatan kinerja UMKM kerupuk jengkol di Kota Padang dengan implementasi alat penumbuk jengkol. Metode pelaksanaan praktis terdiri dari 8 kegiatan. Dimulai dari diskusi tim dan dosen pembimbing sampai dengan pembuatan luaran. Ada pun metode pelaksanaan yang kami terapkan untuk merealisasikan ide kami terdiri dari 8 metode. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan proses pembimbingan yang dilakukan sebanyak 27 kali, baik secara luring maupun daring, dan diskusi tim kami lakukan sebanyak 42 kali. Pelaksanaan diskusi bersama mitra dimulai dari penyampaian permasalah mitra kepada kami, penyampaian rancangan alat kepada mitra, dan pemberian saran dari mitra untuk rancangan alat. Pelaksanaan perancangan alat dimulai dari pembuatan sampel penumbuk sampai dengan diskusi perancangan alat. Persiapan yang kami lakukan sebelum pembuatan alat dimulai dari diskusi bersama pihak bengkel terkait rancangan alat, serta pembelian peralatan penunjang pembuatan alat. Pada pembuatan alat, proses yang kami lakukan dimulai dari pembuatan kerangka alat, pembuatan dudukan sensor pada alat, serta perakitan panel surya. Untuk uji coba alat, kami melakukan uji coba terhadap penumbuk, kemudian uji coba panel surya, serta uji coba penggunaan sensor. Pada tahap penyerahan alat, kami mengadakan pelatihan penggunaan alat pada mitra, penyerahan alat, dan pemasangan alat untuk bisa dioperasikan oleh mitra. Kegiatan terakhir adalah pembuatan luaran, di mana pembuatan luaran ini kami bagi menjadi luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utama kami adalah buku pedoman aplikasi e-tech, dan luaran tambahan kami terdiri dari draft patent, artikel ilmiah, dan media masal. Selanjutnya mengenai alat praktis. Desain alat yang telah kami buat memiliki beberapa perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh penambahan gearbox pada motor, pemisahan cetakan menjadi 4 bagian, serta penambahan sensor akibat dari penambahan cetakan. Untuk dimensi alat, praktis memiliki dimensi alat 97 x 40 x 60 cm. 4 buah penumbuk dengan diameter masing-masing 12 cm. Alat praktis juga dilengkapi dengan 4 buah cetakan dengan dimensi 14 x 14 cm. Dengan spesifikasi, dimulai dari badan alat, bearing, penumbuk, hingga penutup mesin. Untuk menghidupkan alat ini, langkah pertama adalah posisikan jengkol pada alas penumbuk atau cetakan. Kemudian aktifkan saklar pada inverter, dan yang terakhir adalah aktifkan saklar on-off. Mekanisme alat, praktis menggunakan sumber energi dari panel surya. Energi yang berasal dari cahaya matahari diubah menjadi energi listrik dengan panel surya 120 Watt. Kemudian energi tersebut disimpan melalui aki 12 volt 42 ampere-hours dan digunakan untuk mengoperasikan praktis melalui inverter 500 Watt. Ada pun manfaat yang diperoleh oleh mitra kami. Yang pertama, mempercepat proses produksi hingga 7 kali lipat. Yang kedua, menambah jumlah produksi. Kondisi kesehatan mitra jauh lebih membaik, serta omset penjualan mitra menjadi meningkat. Capaian yang diperoleh oleh tim kami selama 4 bulan ini adalah laporan kemajuan yang telah disubmit, produk IPTEC yang sudah digunakan oleh mitra, buku perdomaan aplikasi IPTEC yang telah disubmit, pembuatan artikel ilmiah, publikasi praktis melalui media masa, pembuatan draft patent, dan selanjutnya adalah pembuatan laporan akhir yang sudah mencapai 90% pekerjaan. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan oleh mitra, maka terdapat perbedaan hasil sebelum dan sesudah penggunaan alat praktis. Sebelum penerapan alat, bentuk rumpuk yang diserkan tidak sama bulatnya. Sedangkan setelah menggunakan alat praktis, bentuk rumpuk yang diserkan sama perlakuan penumbukannya adalah sama. Dari segi waktu juga mengalami perubahan. Dari yang awalnya hanya 5 menit per jengkolnya, namun setelah menggunakan alat praktis, waktunya menjadi 7 kali lebih cepat, yakni menjadi 3 menit per 4 jengkol. Penggunaan praktis juga dapat meningkatkan kapasitas produksi. Dengan harga jual yang sama, yang awalnya hanya 1.800 rumpuk yang diserkan setiap bulannya, menjadi 7.200 rupuk setiap bulannya. Adapun, peningkatan kapasitas ini tentunya juga dapat meningkatkan keuntungan pada mitra. Sebelum penggunaan alat praktis, keuntungan mitra sebesar 3.342.000 rupiah per bulannya. Sedangkan setelah penggunaan alat praktis meningkat 7,2 kali lipat, menjadi 24.064.000 rupiah per bulannya. Selanjutnya adalah potensi khusus dari alat praktis. Dengan terbantunya mitra kami, alat ini berpotensi dapat digunakan oleh UMKM Kumpul Jengkol di seluruh Indonesia, khususnya di kota Padang. Selanjutnya, keberlanjutan program yang akan kami lakukan untuk mencapai angka 100% yaitu pendaftaran patent, terbitnya artikel ilmiah, serta penyelesaian laporan akhir. Yang terakhir adalah komersialisasi yang dilakukan melalui e-commerce, guna untuk menyebarluaskan pemanfaatan alat praktis. Berikut kami sampaikan testimoni mengenai alat kami dari mitra. Baik, Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai alat yang sudah kami buat? Dengan alat yang dibantu dengan anak, itu sangat membantu saya. Karena dengan alat ini, saya bekerja lebih mudah dan sangat ringan dan tidak merasakan kelelahan. Aturan saya dapatnya sedikit, jadi banyak. Jadi sangat membantu sekali bagi saya untuk membikin kerupuk jengkol ini. Bagaimana keberhasilan alat kami, Ibu? Keberhasilannya cukup maju. Masalahnya gini loh. Kerupuk ini kita bikin cuma sedikit-sedikit. Dengan alat ini bisa banyak saya menjual dagangan saya. Maksudnya itu gini, kerupuk ini bisa saya bikin sebanyak mungkin. Aturan seberapa, bisa setengah kilo, sekilo jadinya. Jadi itu menguntungan bagi diri saya dengan alat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dulu Pak Lutfi, menarik ya ini di akhir ketemu jengkol ya. Jadi labar, tapi terima kasih ya. Sampai akhir pun pada semangat ya. Jadi luar biasa. Saya mau ini ya. Jadi tadi saya nunggu-nunggu, alamu lihat di terakhir ada videonya ya. Kelihatan ya. Ya, udah jadi. Itu tadi itu dari jengkol utuh bulat atau jengkol yang mungkin udah di agak di pecah dulu? Mas atau Mbak, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi untuk kerupuk jengkol itu merupakan satu buah jengkol yang dibelah dua, Pak. Jadi untuk satu kerupuk jengkol, itu satu jengkol itu didapatkan dua buah kerupuk, Pak. Oke. Itu tadi berarti jengkolnya itu direbus dulu ya atau jengkol langsung jengkol mentah? Izin menjawab, Bapak. Untuk jengkol itu sendiri bisa dilakukan dengan perebusan dan bisa penggorengan, Pak. Pada percobaan kami kali ini itu digoreng, Pak. Ya, agar lebih itu ya, agar teksturnya bisa nanti lentur sehingga juga nggak pecah gitu kan. Ya, menarik ya. Nah, Anda ketika melihat ide awalnya kan, kalau tidak salah ibu itu menggunakan apa ulek-ulek atau apa namanya yang batu bulat ya. Itu kan kalau bulat kan, kondisinya kan agar dia bisa muter ya. Sedangkan alat anda itu modelnya itu langsung kayak nekan-nekan itu terus. Ada nggak perbedaannya, Mbak Thomas? Kayaknya beda harusnya. Yang satu itu ngulek gitu, dengan satunya itu nge-press. Ya, sama lah ketika kalau saya suka nyambil ya, nyambil dengan ciri itu, sama dengan blender itu berbeda. Gimana hasilnya? Pernah ditanyakan itu nggak? Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Izin menjawab. Untuk perbedaannya, itu kami sudah melakukan survei awalnya dengan melihat langsung pembuatan pelupuk oleh mitra dengan menggunakan batu ulekan, Pak. Yang kami lihat di sana, untuk penggunaan dengan batu bulat, itu penggunaannya perlu lama dibukul, Pak. Karena permukaan batu bulat itu cenderung lebih sedikit permukaannya menumbukkan jengkol. Jadi lebih lama dan perlu diputar-putar jengkolnya, Pak. Betul. Kami sudah membuat sampel penumbuk yang datar, yang sedikit kami cembungkan, dan setelah kami cobakan, untuk satu penumbukan di tempat yang bersama, berulang-ulang, dapatkan hasil yang pipih dan rata, Pak. Oke, oke. Ini yang sebelah kanan itu yang dari mesin Anda, ya? Iya, Pak. Ya, tadi saya tertarik kira-kirain ada tujuan tertentu ketika dia pakai batu bulat, misalkan mencampurkan atau apa, tetapi ternyata hasilnya sama, malah bisa jadi kripik yang menggunakan mesin Anda lebih rata, ya. Karena kan permukannya bisa rata. Betul, ya? Halo? Izin menjawab, betul, Pak. Iya, iya. Oke, betul. Terus, ketika dengan mesin Anda itu kira-kira apa keuntungan bagi mereka, apa lebih cepat saja ya buatnya? Atau ada yang lain menjadi lebih rata, sehingga pelanggan lebih suka? Pernah Anda tanyakan itu, nggak? Baik, Pak. Izin menjawab, Pak. Untuk alat yang kami buat itu perbedaannya dari sebelumnya itu meningkatkan kapasitas produksi dari mitra, yang sebelumnya hanya bisa menghasilkan satu jengkol dalam lima menit, bisa dihasilkan empat jengkol dalam tiga menitnya, Pak. Itu saja. Anda nggak mencoba membranding yang lainnya ya tadi lah. Apa lebih rata lah, atau mungkin bulatnya lebih bulat, dan sebagainya. Atau mungkin memang customer malah suka yang nggak rata. peran nanyakan itu nggak? Ini peluang loh. Anda harusnya masuk ke sana untuk mengedukasi UMKM. Bagaimana? Izin menjawab, Pak. Untuk parameter kami membuat alat ini juga tergantung terhadap kesehatan mitra, Pak. Jadi, berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, mitra itu sering mengalami sakit punggung, sakit pinggang, sakit tangan, dan kesemutan pada kaki. Jadi, itu merupakan tujuan kami merancang alat ini, Pak. Ya, itu kalau itu ya, itu yang intangible ya. Yang kaki itu juga itu sebuah keuntungan. Itu juga itu sebuah kelebihan alat Anda. Jadi, selain profit, juga ada yang tidak itu ya, yang intangible ya. Nah, tetapi tadi Anda juga harusnya melihat produk ini tuh lebih rata, lebih bulat, dan sebagainya. Itu juga Anda harus kemas. Jangan-jangan malah menjadi lebih menarik untuk customer. Belum pernah Anda coba tanyakan ya? Izin, Pak. Sudah, Pak. Dari bisa dilihat pada selain ini, Pak, yang pada sebelum itu, bulatnya itu belum sepenuh, Pak. Dan setelah pemulat-pemulat... Pertanyaan saya, customer lebih suka yang rata atau yang tidak rata? Jangan-jangan suka yang mobil tidak rata. Izin, Pak. Customer lebih suka yang rata, Pak. Nah, kayak gitu tuh. Jadi, itu kelebihan Anda. Sehingga nanti Anda branding, bahwa Rodak Anda tadi membuat lebih rata, rapi, dan sebagainya. Yang termasuk juga pekerja yang sering sakit tangan atau pinggang, sekarang tidak lagi. Terima kasih. Silakan, Pak Lutfi. Baik. Ditutup dengan kerupuk jengkol. Dan ini biasa menjadi favorit bagi teman-teman yang ada di Tanah Minang. Dan pastinya tadi disebutkan bahwa dengan adanya alat ini lebih ergonomis, kemudian tidak menyebabkan, apa tadi, pegel-pegel ya, bagi mitra ya. Tadi sempat didemokan terkait, apa namanya, operating dari alat ini. Tadi sempat ada kabel gitu ya, tapi di sisi lain tadi sempat juga menggunakan panel surya. Apakah panel surya-nya sudah berfungsi dengan baik untuk membantu ini atau masih hybrid mix dengan listrik? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Izin menjawab. Kalau untuk penggunaan panel surya, itu kami menggunakan sepenuhnya panel surya, Pak. Karena juga dengan kebutuhan rumah mitra, menggunakan daya rumah yang kecil, sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari penggunaan alat ini, Pak. Jadi, makanya kami menggunakan panel surya sebagai sumber energinya, Pak. Oke, berarti ini ya, full panel surya ya, Mas Ridho, ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ini akan, tadi kan teman-teman output atau luarannya sudah sangat bagus dengan mematenkan ya, dan ini sebagai salah satu nantinya ketika diproduksi secara massal, begitu. Kalau dijual atau katakanlah diproduksi secara massal ya, para mitra ini kalau ingin menebus alat ini tuh dibanderol harga berapa, Mas? Izin, Pak. Untuk harganya itu sekisaran 6-7 juta, Pak. 6-7 juta? Kira-kira kalau pedagang jengkol gitu ya, kerupuk gitu ya, itu bisa BEP berapa lama? Sempat nggak ngitung sampai sana? Ini sebenarnya pertanyaan di Queera Usahaan, tapi kalau Anda bisa menjawab lebih keren. Sempat nggak ngitung gitu secara, apa namanya, food economic gitu? Iya, izin, Pak. Dia mau jawab? Oh, silahkan, silahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Nah, di sini kami juga telah melakukan perhitungan untuk analisis ekonomi, di mana untuk perhitungan BEP ini kami menggunakan metode ADC, yang di mana untuk titik BEP breaking even point-nya itu, itu kami dapatkan apabila harganya itu dalam waktu itu sekitar 8 bulan, Pak. 8 bulan penggunaannya itu, maka akan sampai ke titik baliknya, Pak. Gitu untuk nilai BEP-nya, Pak. Oke, berarti tadi dengan Anda tadi sempat menampilkan slide 183 hari, itu 180 apa? Itu 108 banyak grup jengkolnya, Pak. 180 kilogram, betul? Kerupuk jengkolnya, Pak. Banyaknya kerupuk jengkolnya, Pak. Bukan dalam kilogram. Oh, pek. Pek. 180 pek. Betul? Iya, Pak. Izin menambahkan, Pak. Jadi yang dimaksud 180 itu banyak dari kerupuknya, Pak. 180 kerupuk, Pak. 180 bulatan? Iya, iya, Pak. Benar, Pak. Bulatan. Berarti itu kalau dikilokan berapa kilo? Izin menambahkan, Pak. Untuk 1 kilo dari kerupuk jengkol itu terdiri dari 150 kerupuk, Pak. Jadi untuk 1 kilo itu 150 kerupuk, Pak. Berarti 180 kilo itu dengan alat Anda bisa diproduksi selama berapa hari tadi? Izin? Untuk 180 tadi bukan 180 kilo, Pak. Tapi 180 kerupuk, itu tuh bisa dihasilkan dalam waktu 3 hari, Pak. Jadi seharinya itu mitra kami memproduksi selama 5 jam, dari jam 7 sampai 12 malam. Itu, Pak. 180 kerupuk, Pak. Oke. Sepertinya tadi mungkin nanti ketika ke depan, kan ini pasti prospek ya, kalau nantinya dikembangkan ke depan, apalagi masyarakat Minang kan suka makan jengkol. Ada nggak kira-kira yang memang sudah tertakar begitu, misalnya dalam satu bulatan itu cukup 2 jengkol, nanti ketika dimasukkan dalam feeling atau katakanlah boil tank di sebelahnya, masuk secara otomatis akan langsung jalan tiga-tiga. Memungkinkan nggak seperti itu? Sehingga nanti katakanlah mini autopilot, begitu. Ya, nanti PR ya. Nanti teman-teman sekalian kembangkan ya, jadi nanti biar lebih bagus lagi, kan. Jadi otomatis bisa lebih banyak lagi, dan misalnya nanti ketika sudah dimasukkan, dan juga nanti durable atau duration-nya juga teman-teman bisa cek, karena ini kan sebuah terobosan yang bagus, gitu. Oke, baik sekali lagi selamat kepada para teman-teman yang mempresentasikan sore hari ini dan didampingi oleh dosen pembimbing yang ucapkan terima kasih, sudah berkenan mendampingi adik-adik mahasiswa, dan sukses selalu. Terima kasih, sekali kembalikan lagi kepada host. Baik, terima kasih Pak Herianto, Pak Tutki, juga teman-teman dari kelompok ke-18 yang sudah menyelesaikan sekaligus menutup ya, menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak, di penilai reviewer PKP 2 tahun 2022. Kami sebagai host minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada penyelenggaran PKP 2 pada hari ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu semua, teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, erima kasih. Terima kasih, Bapak. Pak Herianto, kita sabuk besok ya. Ya, jumpa lagi ya. Ya, matur uun, monggo. Izin payah saya end meeting. Terima kasih.